Halo, selamat datang di Terjemah Hindu. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 8 mulai halaman 45, kemarin 44, bab 4. Datanglah ke ulang tahun saya. Nah, please ini adalah lah. Jadi, ulang tahun si Lina. Kita akan mempelajari untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Memberikan petunjuk atau instruksi dan meminta izin. Meminta izin. Nah, itu yang akan kita pelajari pada bab 4. Nah, lanjut. Kita akan bermain peran si Beni dan si Lina di percakapan. Percakapannya adalah yang di halaman ini ya. Jadi, ada dua. Ini Beni dan ini Lina. Nah. Mereka sedang telponan. Ya, sedang telpon. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan mendengarkan secara seksama guru membaca percakapan telpon. Kedua, kita mengulangi percakapan setelah beliau. Kalimat per kalimat. Kemudian, dalam kelompok. Nah, dalam kelompoknya mungkin berpasang-pasangan ya. Karena ini hanya percakapan antar dua orang. Nah, dalam kelompok, kita akan bermain peran pembicara. Ya, sebagai Beni dan Lina. Ya, itu dia. Nah, kamu harus mengucapkan kalimatnya keras, jelas, dan benar. Ya. Nah, ini percakapannya. Halo, selamat pagi. Ini Beni. Ya, oh. Hai, Beni. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Saya baru mendapatkan undangan ulang tahunmu. Ya. Undangan Kartu undangan, ya. Kartu undangan ulang tahunmu. Kamu datangkan? Ya. Saya datang. Terima kasih sudah mengundang saya. Tentu saja kamu salah satu teman terbaik saya. Jangan lupa menggunakan t-shirt. T-shirt ini adalah baju berbentuk huruf T. Biasanya kaos oblong, ya. Kalau biasa kita mengucapkan. Seperti kaos seperti yang dipakai oleh si Beni dan si Lina ini. Ini kalau t-shirt ini. Kaos oblong. Kamu yakin kita harus menggunakan kaos oblong di pesta kamu? Ya. Ada permainan luar ruangan. ya. Outdoor game. Outdoor ini luar ruangan. Wah. Pasti menyenangkan. Baiklah. Sampai jumpa. Baik. Sampai jumpa. Nah. Ini yang mana? Pelajaran pertamanya untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam persiakapan ini kalimat yang mengajak sesuatu itu adalah ini ya. Menggunakan kaos oblong. Ya. Itu dia. Lanjut ke percakapan berikut. Sekali lagi kita akan bermain peran ya. Dalam percakapan sekarang ini antara Benny dan Ido. Mereka masing-masingnya akan menyampaikan dan mengujak mengajak seseorang mengajak saling mengajak ya untuk melakukan beberapa hal. Ya. Yang tadi kan satu hal ya. Mengajak menggunakan kaos oblong. Nah. Ini yang akan kita lakukan. Pertama seperti biasa mendengarkan guru membaca percakapan kemudian mengulangi percakapan tersebut ya. Kemudian dalam kelompok bermain peran ya. Bagi kelompoknya terbagi atas dua orang. Kita akan mengucapkan kelimaannya keras, jelas, dan benar. Nah. Nah ini percakapannya. Halo Benny. Ini Edo. Apa kabar? Nah. Baik. Ben. Kamu datang gak ke ulang tahun si Lina? Nah. Itu percakapan sehari-harinya ya. Ya. Kamu datang juga bukan? Nah. Tentu saja. Mari kita berjalan bersama ke rumahnya. Nah ini ajakannya. Ya. Ini ajakan untuk melakukan sesuatu. Itu yang pertama. Baiklah. Jangan lupa menggunakan atau memakai kaos oblong. Kita akan bermain permainan luar ruangan. Ya. Nah ini ajakan kedua. Ya. Benarkah? baiklah. Saya akan menggunakan kaos oblong berwarna ungu. Ya. Purple ungu. Sehingga apakah bukan itu. Jadi kita akan jalan kaki ke Pesta silina silina bukan tunggu saya di dekat jembatan. Nah ini lagi. Satu lagi ajakan. Apa namanya mengucapkan menyampaikan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalau di sini meminta dia untuk menunggu di dekat jembatan. Baiklah. Kita akan bertemu di sana jam 9. Tepat waktu ya. Jangan sampai saya menunggu lama. Ini satu lagi. Ajakan lagi. Baik. Jangan lupa untuk makan pagi sebelum pergi. Ini satu lagi. Menyampaikan seseorang untuk melakukan sesuatu. Tentu saja. Sampai jumpa. terima kasih. Nah itu dia ajakan-ajakannya. Sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe dan like videonya karena akan ada video-video berikutnya sampai buku ini selesai. Sampai buku kelas 12. Baiklah. Sampai jumpa.